oke sebelumnya mobil ini sudah di trouble kita akan mencari masalahnya bersama-sama kita coba nyalakan terlebih dahulu tidak bisa karena mobil ini sudah di trouble sebelumnya oke yang kita butuhkan adalah EWD electrical wiring diagram yang pertama pemeriksaan ke baterai dari baterai kita lari ke AM1 kemudian larinya ke fuse EV ke EG kemudian relay starter setelah itu ke relay pumpa bahan bakar dan relay EV oke kita langsung saja ke mobil pastikan saat memeriksa kelistrikan atau sirkuit kelistrikan wadah mobil pastikan bencik otak di off atau lock bisa dilihat disini yang pertama kita pemeriksaan ke aki pastikan semua kabel yang disini tersambung ke aki jangan ada yang disulitkan kalau tidak tersambung kemudian kita kencangkan jangan sampai kendor ketika dirasa sudah kencang kemudian pemeriksaan fusible link AM1 bernilai 40A katanya di bawah relay head kita lihat disini ini adalah relay head nah berarti disini AM1 ternyata AM1 kosong tidak ada fuse nya oke disini sudah ada fuse yang bernilai 40A fuse beling sebelum kita pasang kita pastikan fuse ini bisa digunakan oke sebelumnya disini ditaruh di ohm seperti biasa untuk memeriksa dengan nah seperti ini kita lihat di nanti apakah ada hubungan ternyata ada nanti fuse ini dapat digunakan oke langsung kita pasang oke nah kemudian kita nyalakan apakah bisa setelah visakan satu kita berdasarkan lampu dashboard kita coba kita coba berdasarkan electrical wiring diagram tadi pemeriksaan yang kedua adalah fuse fuse FV FV disini letaknya di bawah fuse horn nomor 3 dari atas itu 2 3 ini fuse FV kemudian kita kesini kita hitung nomor 3 dari atas ini adalah fuse mgc fuse horn kemudian ini fuse FV yang kosong oke disini sudah ada fuse 115 ampere untuk pemeriksaannya kita bersihkan terlebih dahulu seperti ini nah kemudian baru kita beriksa menggunakan multi biasa selector ditaruh di 200 ohm kemudian pada angka berarti fuse ini baik oke fuse FV terletak di nomor 3 dari atas kita hitung 1 2 3 yang kosong ini berarti kita langsung pasang terletak di bawah fuse horn udah oke kita coba nyalakan tidak bisa ternyata lampu jack yang ini belum menyala kita coba shutter belum bisa kita cari lagi masalahnya jika sudah dipastikan baterai AM1 dan fuse EV berfungsi kita langsung lari ke fuse EG relay starter relay EV dan relay bahan bekar langsung aja kita ke mobil untuk letak fuse EG berada nomor 4 dari bawah 1 2 3 4 kita coba disini 1 2 3 4 berarti disini ini adalah fuse EG tetapi hilang oke disini sudah ada fuse bernilai 10 ampere langsung saja kita periksa seperti dia sebelum meriksa kita bersihkan seperti biasa di multi tester ditaruh di ohm kita lihat di multi tester dan nilainya berarti fuse ini bisa digunakan kita pasang saja fuse nya langsung langsung kita nyalakan mobil apakah bisa oke langsung kita coba nyalakan mobil apakah bisa lampu cek anjing nya belum menyala shutter tenaga belum bisa kita cari lagi trouble nya ternyata di jb1 ada tiga relay yang belum terpasang yaitu relay starter relay bahan bakar dan relay av nah kemudian disini sudah ada relay kita preset dulu sebelum kita pasang jenis seperti ini ini sambungkan ke lagi kita ukur hai 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 lihat ada sambungannya berarti gelai ini baik langsung aja kita pasang hai hai oke lagi saja kita pasang Relay starter hai 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 ternyata mobil bisa di starter tapi belum belum dapat hidup Oke saya sudah ada Relay kita cek terlebih dahulu sebelum masuknya seperti tadi guys hai 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 bisa dilihat disitu ada hubungan berarti Relay ini bisa digunakan oke Hai tapas jalan ke Relay FI kita coba nyalakan mobil kita coba nyalakan Hai lampu cek engine sudah menyala Oh ternyata mati sendiri Hai ini adalah akibat dari Relay bahan bakar kalau diterobel seperti ini kita cek terlebih dahulu Relay nya sebelum kita gunakan apakah bisa atau tidak hai 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 oh bisa dilihat bisa masih aja kita pasang kita pasang kemudian kita coba kita coba nyalakan saya starter kamu cek engine sudah menyala ternyata mobil sudah normal sudah bisa digunakan oke